Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Vigilante episode 7 dan 8. Ini dia reviewnya, bye Mimin. Nah, untung aja Kim Ji-yong membawa Cho-hun langsung ke rumah sakit karena dia terluka cukup parah. Sementara itu Ji-yong kan dia masih baik-baik aja karena tidak terluka. Kemarin dia hanya menyelamatkan Kim Ji-yong saja dan dia langsung balik ke sekolahnya dia. Dan dia juga mengatakan sama Kang Ok bahwa dia nantinya bakal mengubah Cho-hun untuk menjadi satu haluan menjadi seperti mereka yaitu Vigilante. Tapi para Pak Pol itu tidak senang dengan hal itu dan mereka bakal berusaha untuk menghentikan apa yang dilakukan sama Vigilante. Bahkan Kim San-bu dan Pak Bang juga saling berdebat satu sama lainnya yang awalnya mereka bekerja sama. Tapi sekarang mereka berdua bakal menyelamatkan diri masing-masing. Oleh karena itu Kim San-bu menyuruh anggotanya untuk mengambil data-data pribadi dari Koin QQ. Nah, tapi ketika itu mereka digagalkan oleh Kim Ji-yong. Ji-yong langsung memporak-porandakan tempat tersebut dan mengambil semua data-data yang awalnya tadi mau diambil sama Kim San-bu. Nah, setelah itulah dia akan mengambil beberapa duit juga dari sana dan langsung memberikannya ke Yayasan ataupun Pantiasuhan. Sehingga Pantiasuhan pun mendapatkan uang dari sana. Kesokan harinya si Eda berambut merah menginformasikan bahwa hal yang terjadi di tempat Koin QQ itu semuanya bukanlah rekayasa tapi memang ulah dari Vigilante. Hal itu dia lakukan untuk mengungkap apa sebenarnya yang dilakukan oleh para elit untuk mengambil keuntungan. Kesokan harinya Kim San-bu pergi menemui rektor tempat Kim Ji-yong bersekolah. Nah, disini dia ngancem dan bilang bahwa dia bakal membongkar semuanya tentang kebusukan-kebusukan dari si rektor ini. Tapi si rektor bilang bahwa ya dia gak peduli dan udah masuk penjara aja lah selama 6 bulan dan nanti dia berjanji bakal ngebantu si Kim San-bu ini. Tapi Kim San-bu tidak langsung percaya dengan si rektor ini karena dia udah sering banget diboongin. Sehingga dia bilang sama anggotanya bahwa dia tidak akan mau lagi mengikuti perintah dari si Bepak ini dan bilang bahwa mereka bakal bergerak sendiri. Walaupun itu untuk menghancurkan Vigilante. Kemudian Pak Pol juga ngecek ke lokasi kejadian itu ternyata mereka ngebaca tulisan-tulisan ini buat sama Vigilante dan berjanji bakal menemukan Vigilante. Nah, tapi eh tapi si ibu Pantiasuhan yang diberi sama Vigilante duitkan eh dikil sama Pak Bang. Wah, betul-betul toorangnya dakjel bener. Hingga kesokan harinya itu diberitakan dan membuat Vigilante ataupun Kim Ji-yong esmo si jiwa. Karena orang yang dia bantu dihalangi bahkan dikil sama Pak Bang. Terus malamnya dia kan pengen berjumpa dengan seseorang. Nah, disini Sun Wook curiga lagi nih sama gerak-geriknya Kim Ji-yong. Sehingga ketika Kim Ji-yong keluar, dia itu juga terbangun dan pergi mengikuti kemana Kim Ji-yong pergi. Ternyata ji-yong itu menelpon si Kang Wook dan mereka bakal membuat rencana tambahan lagi. Karena yang nge-kill si ibu Pantiasuhan itu mengaku bahwa itu ada Vigilante dan mereka tahu kalau itu adalah jebakan untuk memburuk-burukkan nama Vigilante. Nah, ketika itu Kim Ji-yong pun terlihat sama Sun Wook lagi menelpon seseorang. Dan disini dia semakin curiga dengan gerak-gerik Kim Ji-yong. Dan setelah gak lama setelah itu, anak-anak buahnya si Kim San Bu pergi ke tempatnya si Choi Mi-ryo ataupun si Eda berambut merah. Nah, sadarakan hal itu dia pun langsung pergi bersembunyi. Tapi sebelumnya dia meletakkan beberapa kamera pengintai di sana. Dan ketika mereka naik ke atas ya kan, nah ternyata mereka memporak-porandakan tempat itu. Dan ternyata itu udah dilakukan live juga sama si Eda berambut merah. Semua orang menonton live itu termasuk Kim Ji-yong, bahkan para Pak Paul juga menonton dan mereka pun langsung bergerak untuk pergi ke sana. Nah, ternyata gak lama setelah itu ya kan, si Eda berambut merah ketahuan tuh sama anak buahnya Kim San Bu. Mereka langsung ngebawa si Eda berambut merah dari tempat persembunyiannya dia. Tapi si Eda bilang bahwa dia gak takut sama sekali. Terus setelah itu dia langsung dibawa sama mereka dan datanglah vigilante palsu untuk mengamankan si Eda berambut merah. Nah, disini kaget banget dong si Choi Mi-ryo bahwa yang dia lihat vigilante di depannya dia adalah orang yang dia kenal. Kali itu cokang ok bosnya dia sendiri. Dan gak lama setelah itu juga, datanglah Pak Paul ke sana dan ketika mereka sampai di sana, eh semua orang tuh udah gak ada kecuali si Eda berambut merah. Dan dia pun langsung ditanyain apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kemudian si Eda berambut merah mau pergi ke kantor Pak Paul untuk diinterogasi. Dan dia bilang bahwa ya dia memang sering diancam kayak gitu dan vigilante yang menyelamatkan dia. Tapi kali ini memang ada orang lain yang sengaja menyelamatkan dia, yaitu orang ataupun salah satu penonton dari live-nya dia. Tapi si Pak Paul gak percaya. Cuma si Eda berambut merah bilang bahwa ya itulah yang dia bilang. Dan dia juga gak peduli ketika si Pak Paul bilang bakal menangkap vigilante. Nah, ketika dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba aja ada seseorang yang datang dan mematikan lampu rumahnya. Kesokan harinya, Kim Ji Yong itu didatengin dong sama Pak Paul. Dan dia pun langsung ditanyain tuh. Dan langsung dijudge bahwa dia adalah sosok vigilante yang dicari-cari selama ini. Kemudian disini untung aja gurunya vigilante, si Kim Ji Yong itu ngebelain dia. Dan bilang bahwa itu gak boleh ngejudge sembarangan sebelum ada bukti yang akurat. Cuma si Pak Paul gak peduli dan bilang bahwa itu kesempatan Ji Yong untuk menjawab terakhir kalinya. Tapi Ji Yong tetap dengan peniriannya dan bilang bahwa dia itu gak salah sama sekali. Dan dia juga tidak menjawab apakah dia vigilante ataupun tidak. Nah, setelah itu karena gak dapat apa-apa, si Pak Paul pun memutuskan untuk pergi pulang dari sana. Sementara itu, Cho Hun akhirnya sadarkan diri seti setelah sekian lama dia pingsan ya kan. Terus, Kim Ji Yong bertemu dengan Kang Ok dimana disini mereka tuh bakal menyusun rencana lagi. Karena rencana untuk menyelamatkan si Eda Barang Put Merah juga memang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Nah, ketika itu temannya si Kim Ji Yong, si Sun Huk itu menelpon bahwa Pak Paul memporak-porandakan kantor mereka. Maksudnya kantor dosennya itu kan dan juga sekolah mereka. Dan itu ternyata udah direncanakan sama Kim Ji Yong. Dia sengaja mengundang mereka untuk mencari tahu bukti-bukti yang ada disana. Dimana bukti itu sengaja dibuat Kim Ji Yong ke arah kantor rektornya dia dong. Dan bener aja, gak lama setelah itu Pak Paul menemukan dimana ponsel sekali pakai yang diletakkan sama Kim Ji Yong di ruangan si rektor ini. Dan akhirnya si Pak Paul bilang bahwa dia bakal membawa handphone tersebut sebagai barang bukti dari si Pak Paul ini. Eh, si rektor, sorry ya. Dan rektor itu pun meminta tolong temannya untuk mengamankan si Pak Paul. Dan kalian tahu dong setelah dia di perjalanan ya kan. Hmm, betul-betul diamankan. Ya inilah yang terjadi sama dia dan dia pun akhirnya meninggoy dalam perjalanan. Dan juga Jo Hun mendengar informasi tersebut dan dia pun jadi esmosi jiwa dong. Begitu juga dengan Kim Ji Yong. Dia kaget banget ketika mengetahui bahwa si Pak Paul yang nuduh dia tadi itu udah meninggoy. Dan kalian tahu si Choi Mi Reo edak berambut merah itu diciluk sama si Pak Bang Dong. Hmm, dan ternyata Jo Hun mengira bahwa ulah dari si Vijelante atau Kim Ji Yong lah si Pak Paul itu meninggoy. Terus Ji Yong bilang bahwa itu bukan salahnya dia dan dia gak tau menawakan hal itu. Dan Kapten Nam meninggoy itu karena dia adalah orang yang baik yang gak terlalu neko-neko. Ji Yong juga menambahkan kok misalkan Cho Hun tetap menghalangi dia udah kill aja dia pada saat itu. Tapi, Cho Hun memilih untuk tidak melakukan itu sama Kim Ji Yong. So, secara gak langsung dia itu mendukung Kim Ji Yong dan membiarkan Kim Ji Yong untuk melakukan rencananya lagi. Terus si Eda berambut merah sepertinya tidak takut walaupun dia itu lagi ditangkep sama si Pak Bang. Dia malah semakin menggila dan tidak peduli sama sekali. Dan kesokan harinya ketika Kang Ok pergi ke rumahnya si Choi Mi Reo, dia mendapati bahwa rumah itu udah diacak-acak dan dia gak dari sana. Kemudian dia langsung memberikan kabar sama Kim Ji Yong bahwa si Eda berambut merah itu udah hilang beberapa hari dan ketika dia cek rumahnya itu gak ada. Karena Ji Yong sama Kang Ok berpikir bahwa yang menculik si Eda berambut merah adalah anak buahnya si Kim San Bu. Mereka pun pergi ke sini. Kang Ok memancing anak-anak buahnya si Kim San Bu untuk keluar dari ruangan itu dan sekarang giliran Kim Ji Yong untuk memberikan handphone itu kepada anak buahnya Kim San Bu dan suruh baca tuh. Kalau misalkan mereka harus menyerahkan si Eda berambut merah. Kalau misalkan enggak, tengok aja yang terjadi dan juga waktu dan tempatnya pun dikasih tahu sama Ji Yong. Nah ternyata kan bukan Kim San Bu yang nyulik si Choi Mi Reo gitu loh. Nah kebetulan San Bu tahu bahwa itu adalah ulahnya si Pak Bang. Dia pun langsung memberikan penawaran. Awalnya Pak Bang gak mau, tapi dia bilang dia cuma pengen ngambil dompet kriptonya dia. Setelah itu yaudah si Pak Bang memukul si Vigilante bodo amat gitu. Tapi eh tapi Ji Yong sama Kang Ok itu juga pinter. Mereka udah tahu apa yang bakal direncanakan sama Pak Bang dan juga si Kim San Bu. Nah ternyata pertemuan Ji Yong sama Kang Ok itu dilihat langsung dong sama si Sun Wook. Dan dia pun udah curiga banget sama Ji Yong. Bahkan ketika ini dia sebenarnya nyindir Ji Yong. Tapi gak bilang secara langsung. Dan Ji Yong pun bingung apa yang dimaksud sama Sun Wook. Dan kalian tahu ternyata Chon itu udah mengalami perubahan yang lebih baik untuk dirinya dia. Orang yang dua orang yang dia sempat sandra ya kan. Itu dia perlakukan dengan sangat baik. Padahal sebelumnya kan tau sendirilah dihajar sama dia. Dan keesokan harinya si Eda berambut merah kan disuruh mandi dan ganti baju tuh sama Pak Bang. Tapi dia gak mau. Dan tetap aja dia tidak mendengarkan dan gak ada takutnya sama sekali dengan si Pak Bang. Malah dilawan kayak gini sama dia. Nah hingga malam hari di hari yang dijanjikan sama Vigilante tiba. Itu Pak Bang Kim San Bu udah bersiap dan mereka pun pergi ke sana ya kan. Nah awalnya mereka udah bersiap nih untuk nanggap Vigilante. Tapi ternyata ada yang aneh. Itu Vigilante tuh kayak banyak banget. Semua orang memakai kostum yang sama dengan Vigilante. Loh loh loh. Dan diantara barisan itu ternyata ada temennya Ji Yong dong. Dia datang ke sana. Astaga. Terus para musuh juga udah bersiap-siap untuk datang ke sana termasuk si Pak Bang. Dia ngebawa si Eda berambut merah sesuai dengan yang dijanjikan. Nah sementara itu Ji Yong dan juga Kang Ok itu mereka memerhatikan dari atas. Dan mereka bakal memulai rencana mereka yang selanjutnya. Nah Ji Yong itu langsung pergi ke barisan dan dia pun langsung menelarikan si Eda berambut merah. Setelah saling kode-kodean dia pun langsung naris si Eda berambut merah. Tapi anak buahnya si Kim San Bu itu sadar dan anak mepak bangsa dan mereka langsung ngejar si Kim Ji Yong. Dan seperti biasa untuk mengalihkan perhatian itu tugasnya si Kang Ok. Kim Ji Yong mengatakan sama si Eda berambut merah. Dia memberikan HP dan menyuruh si Eda berambut merah ini untuk melakukan live. Untuk mengungkap semuanya kepada publik. Yaudah si Eda pun langsung ngerekam semua itu. Karena kan itu adalah pertarungan antara Vigilante dan juga musuh-musuhnya. Dan banyak banget penonton dan mereka tentunya tetap membela Vigilante. Semua orang pun menonton live tersebut termasuk si Cho Hun. Nah melihat itu dia langsung bergerak untuk pergi ke sana. Karena kan nanti cukup berbahaya kalau dibiarkan gitu aja. Dan sekarang Vigilante, Kim Ji Yong dan juga Cho Kang Uuk itu mereka langsung berhadapan dengan musuh-musuh terbesar mereka. Yaitu Pak Bang dan juga Kim San Bu. Dan seluruh anak-anak buah Kim San Bu pun nyerang mereka semua. Dan Pak Paul juga ternyata tahu dan dia menyuruh rektornya Kim Ji Yong untuk pergi ke sana seorang diri. Kenapa? Kok takut meninggoy di sana? Nah awalnya dia tuh gak mau kan si rektornya tapi dipaksa sama bosnya dia. Yaudah lah dia pergi ke sana ya kan. Sedangkan di sana itu lagi kayak gini kondisinya porak-poranda. Dan gak lama setelah itu sampailah Cho Hun ke sana dan dia pun menyuruh mereka untuk berhenti semuanya. Dan dia bilang dia adalah Pak Paul dan bakal mengurus semuanya gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Mereka gak mau mendengarkan dia gitu aja dong ya kan. Bahkan Pak Bang itu menyuruh anggota-anggotanya dia untuk menyerang si Cho Hun ini. Terus Kim San Bu juga dia kayak mulai menggila banget. Sampai dia nosuk satu orang yang ternyata itu adalah Sun Wook. Temennya Kim Ji Yong. Dan ketika sadar Ji Yong itu kayak sedih banget. Dan dia gak tau kenapa temennya bisa di sana. Dan dia pun kayak ngerasa bersalah banget sih sama Sun Wook ini. Dan Sun Wook tetap menyemangati Ji Yong. Dan dia yakin apa yang dilakukan Ji Yong sekarang itu adalah hal yang baik. Lalu Ji Yong meminta sama si ada berambut merah untuk ngebawa temannya ini ke rumah sakit. Segera-segera mungkin kalau gak nanti bisa bahaya untuk dia kan. Nah setelah itu mereka langsung pergi mengejar si Kim San Bu dan juga Pak Bang yang mereka itu kan sempat kabur. Oh tapi tidak semudah itu ya kan. By the way ini kasian banget sih sama Sun Wook ini. Aduh. Ihh. Nah mereka mengejar kemanapun si Pak Bang dan juga Kim San Bu itu kabur ya kan. Pokoknya gak semudah itu Ferguson. Hingga mereka masuk ke ruangan ini yang ternyata itu udah disiapkan sama si rektornya Kim Ji Yong dong. Dan ketika mereka lagi berantem kayak gini kan mereka gak tau kalau nyata di atas sana itu udah ada si Pak Rektor dan bakal ngekill mereka semua sekaligus di bawah sana. Tapi ya mereka gak mau gitu-gitu aja dong meninggulkan dan mereka pun langsung pergi. Dan dia itu mengeluarkan air sehingga mereka itu hampir aja tenggelam di sana. Tapi tenang aja mereka tuh masih selamat dan langsung pergi ke arah si Pak Rektor itu. Dan lo pikir lo bisa bebas gitu aja. Hahaha tidak bisa. Dan ketika dia mau berusaha ngekill Ji Yong. Ups ternyata Ji Yong lebih cepat dari dia. Dan Cohon mengatakan bahwa si Bapak NM itu ditahan karena perbuatannya dia selama ini. Dan si Cohon juga sempat bilang sama Ji Yong bahwa udah kita serahkan ya semua-sama hukum nanti biar hukum aja yang berbuat lebih adil. Tapi ternyata dia dibuat esmosi dengan kelakuan si Pak Nam. Si Pak Om ya maksudnya. Yang semakin gak ada ahlak ya. Udah terakhirnya ditinju dia lagi gini sampai si Bapak itu bener-betul menyesal dan juga bawa kebelur terus. Si Pak Bang itu hanya ditusuk juga sama Ji Yong dan dia akhirnya meninggoy. Hahaha empeskel. Nah Ji Yong dan juga Cohon yang sempat banyak kehabisan darah kan. Sehingga mereka berdua pun udah kelelahan banget bahkan Ji Yong sempat pingsan. Terus si Kim San Bu nih tenggelam dia dan meninggoy di bawah sana. Terus temannya Ji Yong si Sunuk itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan semu gajir itu selamat dan gak kenapa-napa ya kan. Dan si Edak berambut merah itu menjelaskan bahwa Sunuk adalah Vigilante. Dan ternyata dia meninggoy guys. Dan si Edak berambut merah menutupi semuanya. Dan dia tutup dengan Sunuk adalah Vigilante. Terus nasibnya Cokangok ya ini dia baik-baik aja. Dan dia juga mendengar bahwa Ji Yong itu disempat dibawa ke rumah sakit. Dan juga sekarang udah baik-baik aja dan dia bisa lebih tenang. Dan katanya dia bakal bisa menjalankan rencana selanjutnya lagi dengan Kim Ji Yong. Terus ya Ji Yong sendiri dia udah keluar dari rumah sakit. Dan langsung ke pemakaman temannya dia Sunuk. Ah kenapa nasib Sunuk itu kayak gini gitu loh. Dan dia juga ditemani pada waktu itu sama si Edak berambut merah. Dan juga Cho Hun. Dan kalian tau dong cukup plot twist nih. Ternyata Cho Hun sesuai dengan harapan dari Kim Ji Yong. Bahwa dia itu sudah menjadi Vigilante juga. Hmm 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 hmm. Dan Vigilante yang diharapkan juga sama si Edak berambut merah. Dan yang paling mengecewakan Ji Yong adalah. Ternyata si Pak Om itu. Rektornya dia itu tidak dicap sebagai orang yang korup. Tapi ternyata malah diagung-agungkan. Dan namanya itu menjadi semakin bersih dong. Ini pesan untuk kita semua sih. Gimanapun caranya. Gimanapun ceritanya. Terkadang hidupnya memang gak adil teman-teman. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan ketika ini Ji Yong kan lagi mau lulus nih dari universitasnya dia. Dia malas mengucapkan sumpah-sumpah itu. So begitulah endingnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax